Alasan Jessica, datang lebih awal. Yang saya tahu kan ibu belum pulang ya. Pertama dia nyampe duluan. Kan ibu Jessica duluan, udah gitu bapak, udah gitu ibu. Jadi pisah-pisah. Gitu. Pisah-pisah karena tiketnya mana yang kosong ibu dimasukin. Jadi bapak pulang duluan. Jadi Jessica itu waktu pulang ke sini sendiri. Bapak belum nyampe, ibu juga belum nyampe. Dia udah pergi sama Mirna, sama suaminya yang jemput. Jadi Mirna itu suaminya ikut. Waktu pertama ketemu. Pertama baru datang ya. Bapak sama ibu belum ada di sini. Nah kemudian pertemuan kedua terjadi di Cafe Olivia. Pertemuan kedua bapak udah di Jakarta. Sudah di Indonesia. Iya bapak dulu, ibu belum. Dan waktu itu saya paham betul nampaknya ayah kabarnya yang mengantarkan Jessica untuk bertemu waktu itu dengan... Ayah mengantarkan ke G.I. Mirna, betul. Ayah mengantarkan ke G.I. Mirna, betul. Iya. Baik. Apa yang disampaikan Jessica sebelum bertemu korban waktu itu? Kepada ayah mungkin izin barangkali ada sosialisasi seperti biasa, hangout biasakah? Atau hal tertentu yang ingin dibicarakan dalam pertemuan dengan Mirna? Ibu pun tahu dia mau bertemu dengan Mirna. Kita kan suka telpon kalau malam, suka bicara meskipun jauh. Dia waktu kasih tahu ibu itu udah dari seminggu yang lalu udah laporan. Mau ketemu Mirna, Ferah, Honey ke G.I. Biasa kan ibu tahu, oh mereka kalau ketemu selalu di G.I. Tapi kan Oliver baru buka. Dulu kan mereka ketemunya di G.I. Tapi restoran mana nggak tahu. Berarti bisa dikatakan bahwa itu pertama kali bertemu di Olivier? Iya. Pertama kali ketemu di Olivier sama Armahung. Tapi udah kedua kali ya datang ke Indonesia. Kan pertama udah makan sama suaminya. Terus kedua kali ini... Anu, apa? Leonian sama yang perempuan-perempuan. Kok suaminya kok nggak ikut? Saya juga bingung kok suaminya nggak ikut gitu kan. Jadi Leonian, mereka... Nah itu. Ngafe dulu mereka. Ketika pertemuan tersebut... Jessica tiba terlebih dahulu dibandingkan dengan korban waktu itu. Dan ini kemudian menjadi alibi sesungguhnya. Diteruskan dengan Jessica yang memesan. Es kopi Vietnam. Kemudian Jessica yang tiba lebih dahulu. Terkesan bahwa segala satunya sudah disiapkan begitu ibu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah... Mengapa kemudian Jessica tiba terlebih dahulu dibandingkan dengan temannya? Nah itu. Karena Jessica... Kan nggak boleh bawa mobil sendiri. Terus ke daerah situ kan 3 in 1. Kalau jam 4.30. Ayahnya anterin pagian. Beda pagiannya itu cuma 1 jam loh. Nggak banyak. Nggak lama. Dia anterin sama ayahnya ke GI. Dia kan udah seminggu yang lalu udah laporan sama mau ketemu kan. Biasa ketemunya itu kita udah tahu. Hangoutnya tahu deh. Terus... Dianterin pagian. Jessica itu disitu. Padahal tuh di washtub itu semua itu udah kompak. Bicaranya itu udah tahu semua di washtub. Jadi nggak mungkin dipersiapkan apa-apa. Nggak ada. Ya kayak... Biasa aja ketemu. Mereka berbuat begitu kan bukan baru sekali itu di Oliver. Bertahun-tahun mereka lakukan kayak gitu. Iya kan? Jadi... Karena datang pagian menghindar 3 in 1. Ya itu. Terus dia datang pagian terus dia belanja. Dia nggak beli oleh-oleh loh dari Sydney ke sini. Jadi dia udah lama nggak ketemu. Kalau biasa... Kalau di Australia itu kalau Natal, tahun baru, biasalah. Kasih souvenir apa gitu. Karena dia kan udah kerja. Punya penghasilan. Ya kan? Pikirannya udah dewasa kan. Dulu kan masih anak-anak. Ya dia beli oleh-olehnya di sini. Dia terus datang ke pagian. Lihat tempat. Itu tempat kan yang pesan... Hani sama... Yang tahu Hani sama Mirna. Mirna kan udah... Itu yang disampaikan kepada orang Tia. Bahwa yang membutuhkan tempat itu adalah... Jessica... Mohon maaf. Mirna dan Hani. Iya. Itu mereka yang mau di... Bukan imsikatif dari Jessica sendiri. Jessica mau di Oliver tapi mereka kasih tahu. Ada dua seru pilih. Satu Oliver, satu lagi apa nggak tahu deh. Terus kan mereka lihat-lihat di Biteset gitu. Tempatnya enak nggak. Kan mereka tuh... Grup mereka tuh maunya tempat yang enak. Yang baru gitu. Mereka suka dengan suasana baru. Makanan enak. Yang baru buka, yang nggak pernah datang. Mereka selalu maunya kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kopi Vietnam untuk almarhumah Wayan dan Nasaliqin. Seperti yang saya tadi bilang, saya mengambil menunya Olivia dari website. Lalu saya... Ada foto. Ada foto. Dan dikirim ke grup chat. Dikirim ke grup chat. Lalu saya bilang, karena saya datang duluan, minumnya saya pesenin dulu aja. Lalu saya mau mentraktir. Tapi, kan saya ngomongnya ke semuanya ya. Tapi, saya nggak enak lah kalau bilang, oh saya mau mentraktir Minah aja. Tapi teman-teman saya yang lain juga, saya mau mentraktir. Kan nggak apa-apa, udah lama nggak ketemu juga. Lalu, teman saya yang duanya itu nggak kasih komentar. Nggak merespon. Kalau mereka mau minum apa. Oke. Kalau si almarhumah Mirna langsung bilang, kalau dia itu suka banget sama Vietnamese ice coffee-nya yang di Olivia. Itu respon itu atau gambar itu dikirimkan pada bulan Desember 2015. Atau pada sesaat sebelum sampai di cafe di Great Indonesia. Oh, tanggal 6 itu. Oh, tanggal 6. Iya, tanggal 6. Oh, siangnya. Oh, siangnya. Oh, siangnya. Oke. Waktu saya makan siang gitu sambil main. Jadi, dia nggak mau pesan jus buah, tapi dia bilang Vietnamese ice coffee-nya dia suka banget. Artinya, Wayan Mirna Salin itu sudah pernah datang ke Cafe Olivier sebelumnya dan mencoba kopi Vietnam dan almarhumah suka seperti itu? Iya, pada saat itu ya saya tidak tahu ya, saya tidak tanya. Tapi kalau dia bisa ngomong, saya suka sama Vietnamese ice coffee-nya, ya berarti pasti dia udah pernah. Dan itu tercatat di conversation ya, di percakapan, di group chat gitu ya? Iya, ada di print, sudah ada di pihak kepolisian. Lalu saya tanya, oh kalau gitu gue peserin itu ya. Terus dia bilang, iya boleh juga sih, katanya begitu. Jadi, ya itu inisiatifnya bukan dari saya. Saya nggak pernah minum Vietnamese ice coffee juga. Baik, jadi ketika kita merunut kembali ke jadian tanggal 6 itu, Anda sampai di luar negara Indonesia, Anda memesan tempat. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Anda langsung dudukkah atau seperti apa? Oh tidak, saya keluar lagi, karena kan janjinya jempatan ya. Jadi, saya keluar lagi jalan-jalan di mallnya aja, kira-kira ada toko-toko apa yang saya bisa lihat-lihat. Lalu saya naik ke satu toko yang menjual barang yang saya kira-kira tahu kalau teman saya bakalan suka. Jadi, saya beli hadiah souvenir lah buat mereka, karena kamarannya belum sempat beli di sini, belum pas bawa ke sini. Ini hadiah khusus untuk Mirna atau sama Hani juga? Iya, sama Hani dan satu lagi yang pastinya datang, cuma nggak datang. Saya minta dibungkusin satu-satu, dipisahin ngantongnya gitu kan. Terus habis itu saya turun ke, balik lagi ke Olivia-nya, lalu mbak yang melayani saya pertamanya, sudah menyebut saya di depan pintu, lalu saya membuntuti dia saja. Diarahkan menuju meja? Diarahkan menuju meja. Mejanya, kan meja depannya kan di luar sekali, terus kan ada temboknya gitu, terus ada barnya, terus ada indoor area, terus ada outdoor area. Nah, saya ditempatinnya di outdoor area, yang nggak kelihatan sama sekali dari depan. Lalu yaudah, saya pas ditunjukin mejanya itu, ya saya duduk kan, duduk. Terus saya kabarin ke mereka, oh, gue udah sampai nih, gitu, udah di sini, gitu. Terus saya melihat menu-menunya, di mejanya ada satu pajangan, dan ada kayak sleep-nya gitu, bilang kalau koktel lagi 2-4-1, itu lagi happy hours atau apa. Itu jadi promo? Iya. Beli satu gratis satu gitu kan. Jadi saya pikir, hmm, ya boleh juga, gitu. Saya pesen satu buat saya, tapi karena teman yang duanya lagi nggak respon, terus yang satu yang mestinya datang itu bilang dia datangnya jam 6.30, jadi lama sekali. Jadi, hmm, saya pesenin buat saya sama si Hani dulu deh, terus kan si Mina kan sudah tahu mau pesen apa. Jadi saya pilih iseng-iseng, yang satu emang saya suka yang buat saya sendiri ya, tapi yang lainnya saya cuma pilih yang kelihatannya enak aja. Oke. Lalu... Di sana biasanya begitu pesennya dibanyal, terus langsung bayar. Tujuan langsung bayar apa, Jessica? Karena si Mina itu orangnya kan sangat generous banget. Dia 2 kali bayarin saya. Waktu di Sydney juga dia bayarin saya. Jadi, kalau misalnya saya tunggu...